Intro Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Untuk menjaga Indonesia stop buang air besar sembarang maka UNICEF bekerja sama dengan poskesmas yang ada di Papua melaksanakan pertemuan untuk membahas teknis pembuatan jamban dengan biaya minim Bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial JAP dilaksanakan pertemuan antara UNICEF dan juga perwakilan dari poskesmas yang ada di Papua pada 3 November 2022 Pertemuan ini digelar karena melihat masih kurangnya kesadaran masyarakat Papua tentang permasalahan buang air besar Sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh pemateri di Papua kendala terbesar masyarakat untuk menuntaskan masalah buang air besar sembarang karena kurangnya pemahaman masyarakat serta susahnya akses penyaluran jamban dan harga jamban dari pabrik akan tergolong mahal jika dibeli dan disalurkan ke daerah pegunungan karena harus menggunakan pesawat oleh sebab itu dari UNICEF memberikan materi tentang bagaimana membuat sepiten dan jamban dengan bahan yang tergolong murah serta mudah didapatkan sehingga dengan adanya materi yang disampaikan kepada perwakilan poskesmas bagian air dan sanitasi ini diharapkan bisa membantu mereka untuk membuat jamban di setiap wilayah kerja masing-masing supaya target stop buang air besar sembarang di Indonesia terlebih khususnya di Papua bisa terlaksana jadi merupakan kegiatan kolaborasi antara UNICEF dengan mitra lokalnya Yesanokem yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Papua untuk mewujudkan tanah Papua ini stop buang air besar perwakilan dari Akademisi Sri Mulyanto yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan cara dan teknis lapangannya sudah disampaikan dalam bentuk presentasi namun ide dan materi yang disampaikan ini akan dikembalikan kepada pemerintah dalam artian dukungan pemerintah akan sangat berperan penting dalam menyukseskan Indonesia bebas buang air besar sembarang Roli Ainus Ciepura melaporkan terima kasih